Bada besi digias, bukan bro. Ini adalah Mitsubishi Triton yang terbaru. All New Triton ini semua secara total telah berubah dari dimensinya yang bertambah besar dan juga mesinnya yang sudah berganti. Dapat kita lihat desainnya ini ya bro. Jadi All New Triton ini mempunyai penampang sasis yang 65% lebih besar dari generasi sebelumnya. Jadi dia lebih kokoh. Kalau kita lihat dari desain eksteriornya, dari tambangnya, jadi lebih gahar ya. Menunjukkan dia kesannya kokoh, tambah macu gitu. Nah ini basah desain dynamic seal yang terbaru. Desain dynamic seal yang baru itu, itu modelnya seperti ini. Di sini ada LED DRL, di dalam hotlampnya ini desain t-shirt. Dan untuk foglampnya di sini ya, desain drillnya ini air dumpnya besar ya. Di sini ada tulisan Mitsubishi. Nah kalau kita lihat di sini nih, nah ini ada kotak nih. Nah ini baku gak canggih dia, udah pake adas. Itu untuk eksterior di bagian depan, kita lihat di bagian samping. Ini desain velgnya juga modelnya berubah ya, di sini. Nah ini warna velgnya, warnanya gunmetal ya. Nah ini velg tetap ring 18 menggunakan bahan Grand Track Doomlock AT25. Dan untuk desain kaca spionnya ini besar banget ya. Ini warnanya aksen-aksennya chrome. Nah ini door handle-nya juga gede nih. Door handle-nya juga chrome. Ini ada smart keyless entry model pencet. Nah ini ada footstep-nya. Ya karena mobil ini tinggi ya. Tinggi. Nah ini untuk di pintu belakangnya juga door handle-nya model tarik. Nah untuk posisi pengisian ban bakatnya sebelah kirinya. Ini dia, untuk tanki di sini ya. Sebelah kiri. Oke kita lihat ke belakang. Di bagian belakang ini ada tulisan Triton Ultimate. Nah ini yang dipajang ini adalah Triton yang versi terlengkapnya. Nah ini desain lampunya sudah model baru juga. Ya ini untuk tempat membuka menutupnya. Bug pickup-nya wow besar ya. Tuh besar. Ini kita tutup lagi. Ini warnanya aksennya chrome. Ada kameranya di sini ya. Logo Mitsubishi-nya gede banget bro. Yuk sekarang kita lihat interiornya. Ya karena ini mobil double cabin nih. Kita ada pegangan gini naik. Wow. Jadi bro. Kalau untuk interiornya nih. Nuansanya itu kayak kita bukan naik mobil pickup double cabin ya. Mewah ya. Kayak seperti kita naik mobil ya. Leather frame yang beredar di jalanan gitu ya. SUV-SUV. Kayak model Pajero Sport gitu ya. Jadi ini mewah banget setirnya. Modelnya ini yang terbaru. Inilah setir model terbaru dari Mitsubishi. Ini bukan setirnya X-Force. Karena. Karena di Thailand sana. Yang launching duluan itu kan All New Triton. Nah All New Triton yang launching duluan itu langsung pakai setir begini. Tahun lalu. Tahun 2023 di Thailand. Jadi ini sudah setirnya sebenarnya awalnya dimiliki oleh All New Triton. Nah ini untuk speedometernya masih jarum-jarum ya. Di tengahnya ini ada layar informasi display. Multi information display. Ya. Dan juga fungsi-fungsi adas di sini ya. Nih lihat nih. Ada fungsi adasnya juga di sini. Ada kamera. Nah ini keren nih. Elektrochromatik nih. Kacet spionnya. Jadi dia otomatis ngerudup sendiri. Ini ada U-head unitnya. Ini ada tombol-tombol fisik untuk AC. Di sini ada rear differential lock. Startup engine di sini. Ini transmisinya. Ini ada 7 speed ya. Ini ada drive mode-nya. Ini untuk shifter-nya. Shift on the fly. Untuk mau ubah kalau kita mode 4-wheel drive-nya ini ya. Untuk handbrake-nya model tarik. Nah ini dia keseluruhan dari interiornya. Ya. Ini untuk tempat penyimpanan tuh udah dua. Ada laci atas atau laci bawah. Oke. Dan ini adalah interior dari All New Triton secara keseluruhan. Didominasi oleh warna black ya. Dengan aksen-aksen silver. Ada black glossy di bagian konsol tengah. Ya seperti itu. Joknya juga sudah kulit. Ya. Inilah interiornya. Kita sudah lihat eksterior dan interiornya. Kita lihat mesinnya. Ini adalah mesin dari Mitsubishi Triton yang terbaru. 4N16. Tetap si CC-nya 2400 cc. Tapi tenaganya meningkat. 184 PS. Torsinya 430 Nm. Jadi bro. Anda sudah lihat kan semua eksterior dan interior dari Mitsubishi Triton ini. Gimana bro? Keren gak bro? Jadi Mitsubishi Triton ini. Sebenarnya banyak digunakan untuk pertambangan. Bahkan juga perkebunan. Tapi gak melepas kemungkinan. Dia digunakan juga di perkotaan bro. Untuk gaya-gaya. Untuk gaya-gaya. Dan juga bisa juga sih buat balapan di off-road. Seperti bro Rifat Sungkar. Atau juga buat drag race yang banyak juga dipakai di Thailand. Dan buat drag race. Jadi multifungsi ini bro. Kendaraan ini bro. Jadi kalau Anda mau di perkotaan beli ini juga. Cocok juga. Dan untuk yang versi tertinggi. Ini Mitsubishi Triton Ultimate ini. Dijual dengan harga 525.600.000 rupiah.